Bab kelima bagian keenam Tidak semuanya Kita tidak cukup naif untuk percaya bahwa seseorang tidak akan mati karena kita tidak pernah melihatnya mati Atau bahwa seseorang tidak layak dituduh membunuh karena kita tidak pernah melihatnya membunuh Masalah generalisasi yang naif tidak sampai menjadi wabah Namun kantong-kantong kecil skeptisisme induktif semacam itu Cenderung melibatkan peristiwa-peristiwa yang telah kita hadapi di lingkungan alami kita Hal-hal yang membuat kita belajar untuk menghindari generalisasi konyol Sebagai contoh, ketika kita menunjukkan kepada anak-anak gambar salah satu anggota sebuah kelompok Kemudian meminta mereka menebak sifat-sifat anggota lain yang tidak kelihatan Mereka tidak dapat memilih atribut mana yang bisa dijeneralisasi Tunjukkan kepada seorang Seorang anak sebuah foto seseorang yang kegemukan Katakan kepadanya bahwa orang itu anggota sebuah suku tertentu Kemudian minta ia bercerita tentang anggota yang lain Ia sangat mungkin tidak akan langsung menyimpulkan bahwa semua anggota suku tersebut bermasalah dengan berat badan Namun ia akan bereaksi berbeda terhadap generalisasi seputar warna kulit Apabila Anda memperlihatkan kepadanya gambar orang berkulit gelap Kemudian memintanya bercerita tentang orang-orang yang sesuku dengan orang itu Ia akan mengandaikan bahwa mereka pun berkulit gelap Maka tampaknya kita memang dianugrahi naluri-naluri induktif yang spesifik dan rumit sehingga kita seperti sekarang Bertolak belakang dengan pandangan David Ium yang termasyur Juga pandangan tradisi empiris Inggris bahwa kepercayaan berangkat dari kebiasaan Ketika mereka mengandaikan bahwa kita belajar membuat generalisasi hanya dari pengalaman dan pengamatan empiris Ini terbukti dari studi-studi terhadap perilaku bayi Bahwa kita dilengkapi dengan mesin mental yang membuat kita secara selektif membuat generalisasi berdasarkan pengalaman Yakni secara selektif mendapatkan pembelajaran induktif dalam domain tertentu Tetapi tetap skeptis dalam domain yang lain Dengan berbuat demikian, kita tidak belajar hanya dari seribu hari Tetapi memperoleh manfaat berkat evolusi dari yang pernah dipelajari oleh nenek moyang kita Yang sampai kepada kita secara biologis Terima kasih telah menonton!